Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat tiap hari ya Kali ini aku pengen sharing perlengkapan MPAC nih bun Pastinya ini anti-mobazir bun, jadi disimak ya Kebetulan anak aku besok sudah genap 6 bulan Dan sudah memulai MPAC Maaf ya, ini ada suara anakku Excited banget pokoknya untuk memulai MPAC anakku Nah siapa nih bun yang sama excitednya Kalau pertama kali anak MPAC Sebagai ibu pastinya ingin yang terbaik untuk anaknya Tetapi gak usah pake yang mahal-mahal bun Yang penting aman untuk anak Nah yuk bun kita langsung aja Lihat perlengkapan MPACnya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya bun Karena subscribe itu gratis Like, share, dan komen Agar channel aku ini berkembang dan bermanfaat untuk para bunda Disini aku membaginya menjadi 4 ya bun Yang pertama perlengkapan untuk memasak bubur atau membuat bubur Yang kedua adalah perlengkapan untuk penyimpanan bubur Yang ketiga adalah bahan yang akan dibuat bubur Dan yang terakhir adalah perlengkapan untuk makan Untuk perlengkapan memasak atau membuat bubur Disini aku membeli 1 buah wok pan dari Maxim Kenapa aku memilih wok pan dari Maxim Selain harganya yang terjangkau Wok pan dari Maxim ini memiliki motif yang bagus, unik Dan ini juga anti lengket dalamnya Dan kenapa aku memilih wok pan Bukan sauce pan yang lebih kecil Karena aku memikirkan untuk jangka panjangnya Karena bayi itu kan hanya dipakai sebentar Nah kebetulan aku belum memiliki wok pan Jadi selain untuk bayi nanti akan digunakan untuk sehari-hari Nah wok pan ini multifungsi ya Bisa untuk menggoreng, untuk menumis Juga bisa untuk shop Karena lumayan dalam untuk tingginya ya Kemudian ini berdiameter 24 cm Namun kekurangannya ini tidak langsung Plus dengan tutup kacanya Jadi tutup kacanya ini aku beli sendiri Yang kedua adalah sutil yang terbuat dari silikon Ini aku pilih sutil silikon dari merek Jeep ya Karena aku lihat review di youtube-youtube itu bagus Nah dari gagangnya ini gagang kayu Cukup kuat Dan silikonnya juga tebel ya Kuat Ini aku pilih warna abu-abu Agar selaras dengan wok pannya Terus kenapa aku pilih silikon Karena agar apabila memasak dengan wok pan yang tadi itu Anti lengket jadi tidak meninggalkan bekas goresan Peralatan memasak yang ketiga Ini ada alat kukus yang fleksibel ya Bisa menyesuaikan dengan panci atau wajannya Jadi bisa dibuka seperti ini Sangat praktis dan ini harganya juga sangat terjangkau Nah di bawahnya ada kaki seperti ini Agar tidak terkena air Nah ini kebetulan pas banget dengan wok pannya Ini aku coba ya Nah seperti ini Tapi kalau pancinya juga lebih kecil Jadi dia bisa lebih kecil juga Untuk alat kukusnya Dan gak ketinggalan untuk alat potong-memotong Ini aku beli khusus untuk baby ya Jadi ini ada taleman Ukurannya kecil dan kemudian ada pisau kecil Nah kebetulan ini pisaunya adalah kado Waktu aku pernikahan Kan sepaket gitu isinya ada banyak Nah ini ada satu yang belum dipakai Untuk food maker Ini aku punya dari Mami Homi Kebetulan ini adalah kado dari saudara Ini sudah lengkap banget ya Nah ini ditutupnya Dasarnya ini kasar Jadi bisa untuk melembutkan bahan makanannya Kemudian ini ada saringannya Saringannya ini Pori-porinya tuh kecil-kecil banget kayak gini ya Jadi bisa banget untuk menghaluskan bubur Cocok banget untuk bayi yang baru pertama kali makan Kemudian ada untuk alat marutnya Ada dua model Kayak gini yang satunya Kayak gini ya Kalau yang mau lebih kecil-kecil lagi Kemudian yang terakhir ada alat untuk memeras jeruk Nah di dasarnya ini juga kasar Jadi bisa untuk melembutkan bubur Nah di paketan Mami Homi ini Ada sendok kecilnya seperti ini Dan sendoknya ini Pas banget di mulut baby yang baru pertama kali makan ya Terus di belakangnya ini ada kasar kayak gini Jadi bisa untuk melembutkan bubur Kemudian ada untuk alat menumbuknya Yang terakhir juga ada untuk alat menumbuk Untuk menghaluskan buburnya Seperti ini Nah ini aku beli saringan yang lebih besar Yang diameternya tuh 16 cm ya Karena tadi itu kan Yang dari Mami Homi itu Kayaknya terlalu kecil Kalau besar kan jadi cepet Menghaluskan buburnya Nah kebetulan Sebelumnya aku udah punya timbangan Yang pas banget bisa aku pakai Untuk menimbang takaran bahan-bahan makanan Untuk dibuat bubur Kemudian karena aku ini masih belajar kan Jadi aku perlu sendok takar Ini ada sendok takar lucu banget Kayak gini berwarna-warni Dan ada ukurnya Di samping itu Di pegangannya ada ukurannya Bisa dilihat Nah untuk bagian yang kedua nih Adalah tempat penyimpanan Disini aku punya 4 tempat penyimpanan Yang pertama ini terbuat dari kaca Yang tebal dan harganya juga Gak terlalu mahal ya Hanya sampai 10 ribuan Sampai 15 ribuan aja Terus ini yang terbuat dari plastik ya Tapi niatnya yang kaca ini Nanti aku pakai untuk menyimpan makanan di kulkas Dan untuk dipanaskan katanya lebih baik dari kaca Dan kalau dari tupperware ini Aku akan pakai untuk snack Untuk bagian yang ketiga adalah peralatan makan Ini aku punya tempat makan kayak gini ya Jadi bisa dibawa pergi-pergi Biar gak tumpah-tumpah Ini ada ukurannya Terbuat dari silikon Dan cara pakainya Kalau nyelaten itu tinggal dipencet aja Nanti keluar juburnya Nah ini dalemnya ada tutupnya Nah lagi Jadi sendoknya ini juga dari silikon Kemudian ini untuk finger foodnya Kalau anakku udah 8 atau 9 bulan ya Jadi nanti buahnya itu dimasukin ke dalam Sini Karena ini ada pori-porinya Nanti bakal keluar sendiri Kalau digigit-gigit Tempat makan selanjutnya Ini aku punya mangkok dan piring Dari pigeon Dan mangkok yang ada tutupnya juga Dari tupperware Kemudian sendoknya ini Aku punya beberapa ya Ada sendok yang kayak gini Kebetulan aku pilih yang ada tempatnya Biar bisa dibawa kemana-mana Nah untuk sendok yang ini Ini bisa dibelok-belokin ya Karena tengahnya itu terbuat dari silikon Kemudian ada sendok yang kedua Sendok seperti ini ya Nah ini sendoknya ini terbuat dari silikon Tapi pegangnya itu bukan silikon Tapi ya lucu gitu Biar kalau anakku bosen Jadi mau pakai sendok yang itu Nah kebetulan ini ada sendok lagi Yang orange itu adalah Paketan dari tupperware Kemudian yang putih itu adalah Paketan dari pigeon Kemudian ini ada botol Nah untuk botolnya aku punya tiga ya Ini ada botol yang Yang Dotnya Nipplenya ini terbuat dari silikon Karena anakku juga masih baru pertama kali Latihan minum ya Nah kalau ini paketan dari tupperware Tapi tidak terbuat dari silikon Nah kalau botol yang ini adalah Untuk melatih Sedot untuk 9 bulanan ke atas Terus ini ada celemek ya Aku punya beberapa Ini yang kain Dan Ada penutupnya seperti ini Kemudian ada yang diikat juga Kayak gini Buat gonta ganti ya Dan yang terakhir ini Terbuat dari silikon Yang model jaman sekarang Jadi gampang Kalau dicuci Langsung kering Nah yang terakhir adalah Bahan makanan Untuk dibuat pubur Ini aku siapkan Dari promina Ada semengnya juga Sebenarnya ini adalah Alternatif Kalau anak aku Gak suka Masakan aku Kemudian ini ada Keju bell coop Dan juga Butter ancor Nah ini udah jadi Sepaket ya Jadi satu Dan udah ada Cupnya kayak gini Untuk keju bell coopnya Ini ada 24 peaches Dan untuk butter Ancornya Ini ada 10 Dan yang terakhir Ini adalah Aku tambahkan Olive oil Dari evo Ini katanya bagus ya Untuk perkembangan otak Nah itu tadi Perlengkapan MPAC Bayi versi aku ya Semoga bisa Menginspirasi Para bunda Untuk menyiapkan MPAC pertama Babynya Dan untuk bunda Yang peralatan MPAC nya Mau samaan Sama aku Nanti bisa cek Di description box Untuk link Sopi Dan harganya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 崑 Sampai jumpa Terima kasih.